Diulang-ulang tujuh kali Setelah tujuh Baru suju Allahu Akbar Terus belajarnya pakai Youtube saja Praktek sholat itu Biar melihat Iya Makasih Masih belajar jadi masih Ngelafalkan Di mulut itu Biar gak kaku Iya gitu Andai kan sampai ini Aman gitu loh Dari keluarga apa Sebenarnya yang enak itu berjemaah Tapi karena memang gak bisa Keadaannya Ya belajar aja pelan-pelan Udah Andai kan Aman dari keluarga Enak Langsung sholat Kemus sholat gitu Gak usah baca apa-apa Dengerin doang udah Pokoknya imamnya ruku ikut ruku Imamnya sujud ikut sujud Gak hafal Gak usah baca apa-apa Sudah Sah itu Gak apa-apa ikut gerakan dulu ya Iya Nah iya baik Iya Ada gurunya kan Uni Riva ya Sering belajar sama Uni Riva kan Sering bertanya kan Iya tapi Sama Uni Riva Ini dari Dari apa Apologi yang di Palembang Ada Mbak Dewi Kemarin mau ketemu hari Sabtu Tapi gak jadi Jadi Sabtu besok ini Mau ketemu lagi Ada Mbak Dewi Dinda Mbak Al-Fatihahnya sudah Sudah bisa Al-Fatihah Sudah Lima hari lebih loh Al-Fatihah Coba Ini Kalau salah maaf Iya Nggak apa-apa Nanti dikoreksi sama Cata Silahkan Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrobilalamin Malikiya umikdin Ar-Rahmanirrohim Ar-Rahmanirrohim Malikiya umikdin Iyakana buddha Iyakana astain Iqdina sirotol mustakim Sirotol lazim Na'an amta laihim Royhil makduh bialaihim Walafdolif Amin Cata Itu nanti Kalau pingin Kalau Yang enak itu kan Ada gurunya langsung Kalau enggak Caranya itu Pakai audio ya Satu-satu Biasanya Saya tahu Orang yang baru belajar itu Yang sangat ketinggalan itu Biasanya Huruf-huruf mati Tasdid Ar-Rahman Nah itu Ar-Rahman Biasanya gitu Orang baru belajar Atau Saya tahu Fatiha yang sulit-sulit itu Biasanya Iyakana buddhu Itu lagi Dunya biasanya dipanjang Iyakana buddhu Iyakana buddhu Iyakana buddhu Iyakana buddhu Iyakana buddhu Iyakana buddhu Atau Atau huruf-huruf yang mati Biasanya susah itu Bismillahirrohmanirrohim Nir Roh Bismillahir Hirnya itu kan Pasdim Nah itu biasanya Bismillahirrohmanirrohim Gitu Makanya kalau mati itu Ditekan Bismillahirrohmanir Nah ditekan gitu Nir Kalau mati itu Jadi matikan Gitu Karena kalau Biasanya kalau Tidak fokus Mana huruf yang mati Mana yang Tasdid Biasanya Sulit Bismillahirrohmanirrohim Gitu Ini kalau secara bacaan Salah Tapi secara belajar Bener sudah tinggal Diperbaiki Gitu ya Dama salah Gitu Ya makasih Pak Ustadz Ya betul Lebih apa Pokoknya satu-satu Satu-satu Dirancarin Gitu Nah caranya Biar gak males Diam-diam Itu dengerin Dengerin Pakai HP itu Alhamdulillahirrohim Oh gitu Nanti lancar sendiri Kayak Kayak anak kecil Itu loh Anak kecil Hafal itu rata-rata Karena mendengar Itu Gitu Ya betul Contohnya ada orang Dengerin nyanyian Ada anak-anak itu Gak belajar Hafal sendiri Karena sering mendengar Gitu Iya makasih Pak Ustadz Ustadz Atau Jeff Mana jenis Jeff monitor Jeff Silahkan dibuka bitnya Bro Jeff 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 Ya bang Ya bang Hai Sorry Silahkan brother Bertanya Brotherku Ini tentang Agama Berserah Berserah lah Pokoknya bertanya Ya 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 Beritanya ini Kenapa itu Agama Islam itu Selalu benci Dengan agama Kristen Oke Agama Islam itu Tidak pernah benci Dengan agama Agama lain Hanya Kristen Yang mereka benci Oke Tanya itu Rasanya kenapa Di dalam Islam Tidak ada bang Benci Justru dilarang Membenci itu Cuma Bang Jeff ini Nonton di komal-komal Debat Maka Kalau Abang juga Datang ke komal-komal Yang Kristen Ya parah Mereka Maka nanti Umat Islam Yang baru datang Yang kenal TikTok Kenapa ya Kristen ini Kok benci banget ke Islam Gitu juga Makanya Makanya caranya Oh ini dunia Dialog Memang butuh Kesabaran Kalau saya datang Ke komal Muslim Nanti banyak Yang marah-marah Kayaknya Tapi ketika Saya datang Ke komal Kristen Ya mereka juga Gitu Karena dunia Dialog Gitu loh Makanya biar Adil Sampian juga Datang ke komal-komal Kristen Bagaimana Nah kalau kita Masih enak loh Saya kalau setiap komal itu Saya males Langsung Ngajak dialog itu Tapi bertanya Silahkan Kalau mau bertanya Karena saya tahu Nanti kalau dialog Mereka nanti Dan dialog saya itu Pasti pakai dalil Gitu Kalau gak mau Pakai dialog Pakai dalil Mendingan bertanya Kan enak Di komal-komal Seperti itu Daripada Di sana Ya Nanti Bertanya Gak boleh Terus Nanti di miut-miut Gitu Kalau di sini Enggak Kalian menanya Apapun Sudah Kami jelasin Jadi Gak ada ya Benci-benci itu Gak ada Tapi karena ini Komal dialog Biasalah Kadang-kadang Ada panas Karena Suasananya Memang dialog Coba Sampian Nonton Jangankan agama Nonton Politik Rocky Gerung Dengan siapa Coba mereka Panas kan Karena memang Dunianya Dialog Bahasannya Gini bang Yang kemarin kan Saya nonton Di TV kan Itu yang Yang lagi Apa Lagi ibadah kan Terus kan Agama Muslim kan Apa mereka Bubarin Alasan Bubarannya Kenapa Apanya Dibu Dibu Barin Itu Yang lagi Sembah yang Dalam rumah itu Agama Kristen Yang di Surabaya Tadi mana Kemarin Ya makanya Tadi Sudah bilang Kalau ada Hal-hal Kayak gitu Itu Jangan Cuma Lihat di Youtube Apa Enggak Itu kan Bukan di Youtube Kemarin Nah Ia terus Cari Alasannya Apa Sekarang Gini Kalau Saya pakai Ajaran Islam Enggak Boleh Islam Itu Kenapa Yang lain Boleh Loh Makanya Kita kan Enggak Tahu Ceritanya Bagaimana Itu kan Abang Abang Tahu Sendiri Apanya Menyimak Sendiri Ketempatnya Itu Makanya Setanya Kenapa Islam Selalu Benci Kalau Umat Islam Juga Banyak Musyola Di Daerah Timur Sana Rusak Apakah Kristen Kami Anggap Benci Ke Islam Kenapa Ketika Kami Juga Menyaksikan Ada Musyola Dibakar Misalnya Apakah Berarti Kristen Benci Ke Islam Gitu Kalau Itu Saya Kurang Tahu Ya Makanya Kan Sama Sama Ada Tapi Kejadiannya Enggak Pernah Itu Banyak Banyak Di Youtube Banyak Juga Di Youtube Banyak Musyola Dibakar Ada Tapi Saya Tidak Pernah Lihat Itu Ya Karena Kamu Melihatnya Cuma Menyari Yang Ketepatan Saja Tapi Kan Lebih Viralkan Muslim Yang Ini Iya Memang Orang Kristen Kayak Gitu Suka Memviralkan Fitnah Fitnah Kayak Gitu Mereka Ini Kristen Paling Takut Kalau Diajak Dialog Karena Ada Pendeta Pun Tidak Mungkin Paham Bibel Jadi Mereka Menyebarkan Agamanya Pake Sembako Pake Fitnah Fitnah Supaya Islam Dianggap Jelet Coba Datang Kita Dialog Mungkin Berani Yang Paham Bibel Mereka Ini Pendeta Itu Pake Sembako Banyak Bang Orang Datang Ke Pelosok Pelosok Bawa Sembako Itu Banyak Kenapa Kau Pake Cara Kayak Gitu Karena Kau Pake Ajaran Pake Bibel Tidak Bisa Mereka Kalah Mereka Mereka Ada Yang Paham Bibel Kitab 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 Sendiri Tidak Paham Mereka Itu Saya Yakin Itu Makanya Ketika Kami Dialog Ada Yang Berani Naik Itu Untuk Menyampaikan Kebenaran Agamanya Dakan Berani Kenapa Ya Karena Mereka Mereka Ini Anda Suka Belajar Tentang Injil Enggak Apa Pernah Belajar Tentang Injil Enggak Injil Iya Iya Pernah Ayo Makanya Abang Kalau mau Dialog Dengan Saya Ayo Ya Anda Yang Tahu Tentang Injil Di Di mana Di Bapak Ya Ya Saya Baca Bibelnya Iya Anda Kan Sudah Baca Terus Terus Yang Anda Tahu Tentang Injil Itu bagian Mana Di bagian Mana Ya Semuanya Tentang Yesus Maka Habis ini Abang Ya Siapa Itu Yesus Kalau Saya Mengatakan Saya Baca Dia Itu Manusia Utusan Tuhan Diutus Israel Matthew 15 24 Dia Seorang Nabi Markus 6 4 Dia Penyampai Firman Sama Seperti Nabi Musa Nabi Muhammad Yohannes 17 8 Yohannes 12 50 Apa Yang Kusampaikan Sesuai Dengan Apa Yang Diperintah Oleh Tuhan Untuk Disampaikan Dan Dia Menteri Allah Hai Israel Tuhan Allah Kita Tuhan Itu Esa Aku Bersyukur Kepadu Bapak Tuhan Langit Dan Bumi Nah Sekarang Coba Kristen Ditanya Kenapa Kamu Mentuhankan Yesus Mana Dalilnya Nggak Mungkin Tahu Nggak Mungkin Ada Coba Kenapa Nah Sekarang Tadi Saya Dalam Bibel Kamu Saya Tunjukkan Yesus Itu Nabi Utusan Penyampai Firman Mentuhankan Allah Nah Sekarang Coba Iman Kamu Kan Mentuhankan Yesus Pakai Dalil Mana Nggak Ada Kan Apanya Ketuhanan Yesus Dalam Bibel Ketuhanan Yang Maka Iya Kamu Mengimani Yesus Sebagai Tuhan Itu Dari Mana Dapat Dari Siapa Dapat Dari Gereja Atau Yesus Sendiri Yang Menyampaikan Lewat Bibel Itu Sudah Dari Dari Siapa Dimana Ayatnya Di Apa Namanya Di Indomaren Di Gereja Kita Juga Kita Juga Kan Punya Injil Itu Jadi Mengapa Kami Mempercayai Tuhan Apa Yesus Sebagai Tuhan Karena Disitu Juga Macam Di Kitab Injil Yohanes Yohanes Berapa Itu Yohanes 14 Gimana Bunyinya Yohanes 14 Itu Mungkin Yang Anda Maksud Yohanes 14 Nomor 6 Aku Adalah Jalan Kebenaran Dan Hidup Tidak Sampai Kepada Bapak Tanpa Melalui Aku Kami Lebih Faham Lebih Faham Bible Kalian Daripada Kalian Sendiri Sekarang Gini Ya Tapi Ya Sebaliknya Kita Juga Percaya Kalau Umat Muslim Semuanya Tidak 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 Bisa Memahami Aku Ambil Itu Sebaliknya Nah Sekarang Jalan Disitu Berarti Gini Yesus Diutus Oleh Allah Kepada Umat Israel Supaya Israel Kenal Kepada Tuhan Gitu Berarti Dia Jalan Nama Seperti Nabi Muhammad Diutus Kepada Seluruh Alam Tujuannya Apa Mengenalkan Tuhan Allah Berarti Nabi Muhammad Adalah Jalan Disebut Kebenaran Kenapa Kau Kebenaran Karena Ajaran Dia Yang Disampaikan Itu Bukan Dari Dirinya Tapi Dari Tuhan Yang Mengutus Dirinya Yohanes 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 16 Ajaranku Bukan Dari Diriku Sendiri Tapi Dari Allah Tuhanku Yang Mengutus Aku Berarti Yesus Bukan Tuhan Tapi Diperintah Oleh Tuhan Untuk Mengenalkan Tuhan Yang Benar Sama Seperti Nabi Muhammad Mengenalkan Allah Satu-satunya Tuhan Yang Benar Berarti Nabi Muhammad Bagi umat Islam Jalan Kepada Allah Kepada Tuhan Ya itu kan Menurut Pemahaman Abang Sebagai Umat Kalau Menurut Saya Coba Saya Nanya Menurut Yesus Tuhan Yang Benar Menurut Yesus Siapa Ayo Yesus Mengatakan Tuhan Yang Benar Itu Siapa Dirinya Atau Allah Bapak Ayo Karena Gini Kata Yesus Tuhan Itu Allah Bapak Ya Matthew 11 25 Lukas 10 Ayat 21 Di Langit Matthew 23 9 Esa Markus 12 29 Siapa Yang Mengutus Allah Yohanes 5 37 Yohanes 14 24 Yohanes 17 25 Yesus Sendiri Siapa Utusan Apa Tugasnya Utusan Penyampai Firman Yohanes 3 34 Juga Melakukan Perintah Tuhan Yang Mengutus Dirinya Yohanes 14 31 Melakukan Kehendak Bapak Yohanes 6 38 Makanya Karena Dia Tidak Bisa Berbuat Apa Apa Cuma Mengikuti Kehendak Mengikuti Perintah Yang Mengutus Maka Dia Mengatakan Aku Tidak Bisa Berbuat Apa Apa Dari Diriku Sendiri Yohanes 5 30 Jelas Jadi Kalian Harus Bisa Membedakan Apa Itu Tuhan Apa Itu Utusan Kalau Tuhan Kata Yesus Allah Esa Tidak Kelihatan Di Langit Tidak Serupa Dengan Apapun Kalau Utusan Penyampai Firman Melakukan Kehendak Bapak Diperintah Oleh Bapak Tidak Bisa Berbuat Apa Apa Dari Dirinya Itu Utusan Gitu Membedakan Kayak Gitu Sulit Kristen Itu Karena Sudah Terlanjur Mentuhankan Manusia Gitu Ya Silahkan Dibuka Mute Nya Bro Kiel Mute Nya Dibuka Silahkan Brother Terima Kasih Abang Jadi Kan Kalau Untuk Pemaham Yang Muslim Kan Emang Begitu Tapi Kalau Kita Kan Mempercayai Yesus Itu Sebagai Tuhan Itu Yesus Bukan Mutusan Duh Bang Ayatnya Jelas Kok Banyak Bang Dia Itu Utusan Itu Banyak Ayatnya Dan Dia Memperkenalkan Tuhan Itu Allah Banyak Ayatnya Kok Bisa Abang Mengatakan Dia Bukan Utusan Ayatnya Begitu Banyak Itu Yohana 16 5 Tetapi Sekarang Aku Pergi Kepada Dia Yang Telah Mengutus Aku Yohana 17 8 Sebab Segala Firman Yang Kau Sampaikan Kepada Aku Telah Sampaikan Kepada Mereka Dan Mereka Telah Menerimanya Mereka Tahu Benar Benar Bahwa Aku Datang Daripadamu Dan Mereka Percaya Bahwa Engkau Yang Telah Mengutus Aku Banyak Banget Ayatnya Nah Sekarang Kalau Yesus Aku Utusan Ayatnya Banyak Tinggal Ditanya Yang Kedua Kali Apa Sus Apa Utusan Itu Maka Oleh Yesus Dijawab Penyampai Firman Firman Tuhan Melakukan Perintah Bapak Melakukan Kehendak Bapak Itulah Utusan Terus Kalau Ditanyakan Apa Bapak Mengutus Kamu Karena Bapak Itu Tuhan Samawi Tidak Mau Turun Ke Dunia Ya Di Dalam Dua Taware 618 Terus Satu Raja Raja 827 Karena Bapak Itu Sama Langit Tidak Mau Turun Maka Dia Mengutus Aku Mengutus Musa Mengutus Nabi Muhammad Untuk Menyampaikan Firman Dia Lanjut Eh Van Kamu dulu Layani Van Saya izin Sebentar ya Van Siap Siap Lanjut Kenapa Blender Salah Masuk Omal Kenapa Maksudnya Teman-teman Di bawah Blender Salah Masuk Omal Kenapa Bisa Eh Para Kalibah Ya Silahkan Yang Kristen Naik Ya Kawan Kawan Kristen Ya Masa Si Bang Blender Salah Masuk Omal Kenapa 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 Lagi Dia Oke Bro Kiel Bro Kiel Ya Gimana Brother Ya Kalau Keimanan Brother Kalau Tidak Sesuai Dengan Kitab Suci Maka Sia Sia Iman Kita Brother Itu Nois Kali Tempatnya Bro Bro Kiel Tempatnya Nois Kali Bro Ya Bang Kenapa Bang Noise Noise Ribut Berisik Ribut Sabar 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 Cari yang aman Aman Dulu Yang tenang Tenang Dulu Kalau gitu Bang Sudah Aman Masih Ya Aman Aman Boleh Boleh Oke Jadi Buat Abang Mata Makasih Pencerahan Ya Maksudnya Soal Ketuhanan Ya Jadi Sedikit Saya Brother Ya Di dalam Bible Saudara Itu Ya Kalau Anda Membaca Dari Kejadian Sampai Wahyu Itu Kita Tidak Akan Menemukan Bahwa Yesus Itu Adalah Tuhan Atau Harus Disembah Malah Yesus Sendiri Mengenalkan Tuhan Yang Harus Disembah Itu Ciri-cirinya Gini Loh Dia Di Dalam Yohanes 5 37 Bapak Yang Mengutus Aku Dia Yang Bersaksi Tentang Aku Kamu Tidak Dapat Mendengar Suaranya Rupanya Pun Tidak Dapat Kamu Lihat Kata Yesus Tuhan Itu Tidak Kelihatan Tapi Kata Kristen Tuhan Itu Kelihatan Tuhan Itu Yesus Coba Nah Sementara Yesus Lagi Menjelaskan Gini Dengarlah Orang Israel Tuhan Allah Kita Tuhan Itu Esa Markus 12 29 Tuhan Itu Esa Satu Tunggal Tapi Kenapa Kawan-kawan Kristen Mengatakan Tuhan Itu Bapak Putra Ruh Kudus Tiga Pribadi Satu Hakikat Ini Kenapa Menyimpang Semua Kalian Ajaran Kalian Ini Daripada Yesus Kenapa Sampai Seperti Itu Waalaikumsalam Ya kan Yesus Kan Turun Kebumi Sebagai Manusia Bangkan Ini Dia Ini Dia Kalau Alakan Enggak Kelihatan Betul Ini Dia Yang Ajaran Pagan Kelihatan Dia Berubah Menjadi Manusia Nah Itu Dia Ajaran Pagan Bro Itulah Pagan Coba Anda Buka Di Kisah Para Apostolos KPR 14 Nomor 11 Anda Buka Coba Di Situ Anda Lihat Sama Tidak Ajaran Kristen Dengan Ajaran Dewa Dewa Coba Anda Buka Di Bibel Anda Bisa Anda Buka Kalau Dua Handphone Silahkan Kenapa Kalau Dua Handphone Silahkan Anda Buka Bibel Anda Di KPR 14 Nomor 11 Terus Anda Tanyakan Kediri Anda Ini Sama Tidak Dengan Ajaran Saya Coba Silahkan Boleh Abang Yang Nyeri Soalnya Saya Naik Kerja Yaudah Nanti Selesai Kerja Baru Naik Lagi Biar Tidak Bising Maaf Ya Oke Nanti Kalau Ada Waktu Saya Boleh Naik Lagi Kapan Oke Up to You Oke Makasih Abang Selam Ya Selamat Siang Silahkan Teman-teman Kristen Yang mau Naik Lagi Halo Bang Pandi Yuk Itu Katanya Semalam Ada yang Mau Sahadat Orang Tujuh Ya Iya Tujuh Orang Tapi Belum Ada Kabar Sampai Sekarang Kita Tunggu Dulu Sajalah Oh Itu Nanti Di Liftnya Bang Pandi Atau Dimana Belum Tau Nanti Dimana Oh Ya Kalau Untuk Yang Mu'alaf Itu Di media Sosial Di Komal Manapun Yang Penting Dia Berafiliasi Dengan Apologi Islam Indonesia Itu Silahkan Karena Kenapa Supaya Langsung Dibuatkan Sertifikat Mu'alaf Supaya Tidak Repot Lagi Cari Sertifikat Mu'alaf Makanya Kalau Mau Sahadat Kalau Mau Sahadat Online Cari Komal Yang Berafiliasi Dengan Apologi Islam Indonesia Gitu Biar Tidak Repot Nanti Kalau Mau Dibuatkan Sertifikat Mu'alaf Karena Kan Itu Perlu Juga Sertifikat Mu'alaf Sangat Perlu Iya Abang Sudah Jadi Sudah Kelar Sertifikat Mu'alaf Belum 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 Ada Dibuatkan Iya Gak 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 Mana Blender Dimana Blender Sekarang Dia Masuk Komal Tidak 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 Oh dikumal penyembuhan Coba teman-teman Kristen ya kirim permintaan ya Di mana-di mana Bang Melender Ada yang tahu informasinya di mana dia Ngamuk di mana dia, kenapa Wah rum kumpulan orang tolul Apa maksudnya ini, naik aja bro Bro fan naik aja Para kali bah Udah-udah, udah kuundang dia Tinggal ini aja Tinggal dia lihat WA Kalau sudah lihat WA itu pasti kesini dia Ya kenapa Komal penyembuhan tapi membahas Nabi Muhammad Bahaya kali bah Ayah Ica Ica Nainggolan Ya baik Silahkan teman-teman Kristen yang mau naik silahkan Kirim permintaan Yang Kristen ya Yang Kristen dulu ya Kalau yang Muslim tahan dulu Kasih kesempatan teman-teman kita Kristen untuk naik Lofsin kalai Dimana itu Lofsin kalai Komal Kristen ya Ayo sambil di tap-tap layar juga ya teman-teman ya Sambil tunggu blender Lihat WA Lihat WhatsApp Kita tunggu beliau Itu kalau sudah lihat WhatsAppnya langsung kesini itu Mungkin dia belum lihat WA Coba teman-teman typing dulu coba Teman-teman typing dulu disana Suruh dia lihat baca WA Typing dulu Suruh dia baca WA Gitu Oh sudah keluar Bang blender ya Suruh dia baca WA Kalau dia naik di komal yang lain Suruh dia baca WA Dia ngomal ya Oh di komal lof Iya iya oke oke Ayo sambil tap-tap ya Oke Typing disana Di dekat dia lah Masa typing disini Baluap Diam kalian majur diam Oke ini paroni ada silakan paroni Halo paroni Selamat siang Selamat siang apa kabar Baik baik Salam toleransi paroni Salam toleransi paroni Ya sama-sama Gimana sudah dapat literasi paroni Iya Saya lihat temannya Kristen masuk neraka Alasannya apa Alasannya apa Karena tidak mengikuti perintah Yesus Perintah Yesus yang ada di mana Pak Yesus suruh sembah Bapak Eh malah Yesus yang disembah Keren kan Gimana Gimana Yesus itu dia Tuhan Dia Tuhan yang datang jadi manusia Untuk meneladani akan keselamatan Mana ada Mana ada Yesus bilang gitu Juga sekali Artinya dalam keteladanan keselamatan Makanya Alkitab berkata Yohanes 3 ayat 16 Karena begitu besar Kasih Allah akan dunia ini Sehingga ia mengaruniakan Anaknya yang tunggal Supaya setiap orang yang percaya Kepadanya tidak binasa Melainkan beroleh Hidup yang kekal Artinya Orang yang percaya Yesus sebagai Tuhan Mereka Mana 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 Percaya Yesus sebagai Tuhan Mana mana Oh iya Jangan cokor Jangan lombor Eh maho Apa bilang Percaya Yesus sebagai Tuhan Percaya Yesus sebagai Tuhan Disini bukan tempat berdonging Pak Aroni Bukan tempat berbohong Disini Pak Di gereja aja Di gereja Ah Mantai Coba baca ulang Coba Yohanes 3 14 Coba baca ulang Yohanes 3 14 Apa Pak Bapak dia yang baca Yang tadi yang anda baca Baru-baru Coba baca ulang Yohanes 3 Ayat 16 Ya 16 Coba baca ulang Coba Siapa yang percaya Kepada dia Tidak binasa Beroleh hidup yang kekal Nah Bapak tahu Alasan kenapa Dia disalib Tunggu dulu Pak Percaya Disitu kan Tidak ada penjelasan Disitu Kau harus percaya Yesus sebagai Tuhan Tidak ada Pertanyaan saya Pak Aroni Kita harus percaya Yesus itu Sebagai apa Menurut Yesus Dan menurut Bapak di sorga Gitu loh Dia adalah Tuhan Makanya Kak Bapak Anak Dan Ros Satu Mana dia bilang Yesus harus bilang sendiri Kenapa Yesus tidak bilang Dia Tuhan Apa rupanya Tadi disitu Pak Aroni Mengatakan Barang siapa Barang siapa Percaya Kepada Yesus Itu kan Tidak ada jelasan Penjelasannya disitu Barang siapa Percaya Yesus Sebagai Tuhan Dan harus disembah Tidak ada kan Itu kan Tambahan kata-kata Kalian saja disitu Percaya sebagai Tuhan Gitu Yang hanya menambah-nambahkan Supaya Yesus itu Jadi Tuhan Makanya ku bilang Kristen itu Memaksa Yesus Jadi Tuhan Gitu Pak Dengar Bukan Kristen Yang menukah Memang dia itu Adalah Tuhan Mana Tuhan dari mana Dari Hongkong Mana Tuhannya Yesus Dari Hongkong Itu Ayatnya Banyak sekali Mana Satu saja Satu Coba Satu Satu saja Ayatnya Coba Baru muncul dia ini Coba Ayatnya Ayatnya Apa Waalaikumsalam 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 Satu saja Satu saja ayatnya Atau mau Kotba dulu Pak Pendeta Kotba dulu ya Silahkan Pak Pendeta Cekeh saja Kalau tidak ada data Cekeh saja Banyak kali gaya Mbak kali Ada datamu Kalau tidak ada data Kenapa banyak generasi Bola comor Bola comor sini Jangan Bola comor Kalau Anda Belum pernah makan Comor Babi Jangan Cuma Bola comor Ya Bagaimana Bagaimana Kenapa di Mute Pak Siapa Mute Kau sendiri Mute Eh Aku ngomong tadi Kau sendiri Mute Apa Aku tidak pernah sentuh Hapenya Makanya Jangan kau Pegang Telepon kau Termut dia Kalau pas Telepon kau 2 Thessalonica 2 ayat 16 Dan iya Tuhan kita Yesus Kristus Mana ada Tuhan kita Yesus Kristus 2 Thessalonica 2 ayat 14 Mana ada Kenapa Kau ke salon Yesus Oh ini Banyak Tadi Tadi Kau bilang Ke salon Ke salon Si Ika Apa yang kau Ke salon Si Ika Tadi Yesus Banyak Sekali Ayatnya Bukan Rupanya Salon Si Ika Itu Salon Si Ika Itu Ada Yesus Itu Tidak Salon Si Ika Tadi Kau bilang Tuhan Yesus Apa yang kau ke salon Tanya Yesus Emang Di salon Ada Yesus Apa yang kau ke salon Si Ika Kenapa pak Ada Yesus Di salon Ada Yesus Tidak kami Ada Banyak Tadi kau Mengatakan Nanya Dimana Dalilnya Yesus Itu Tuhan Kenapa Nyari Dalilnya Salon Si Ika Di salon Di mana Alamat Itu Dimana Alamat Salon Si Ika Itu Coba Kau Tau Dimana Alamat Di Hidung Bapak Berkali-kali Disampaikan Dimana Alamat Dalilnya Tadi Ngomong Kau Nanya Dalilnya Yesus Tuhan Ku itu Kau Mengatakan Di salon Ika Dimana Alamat Salon Itu Aku Mau Tahu Alamat Mau Tanya Juga Ada Yesus Penasaran Aku Alamat Di mana Tadi Kau Mengatakan Di salon Ika Disitu Dinyatakan Yesus Adalah Tuhanku Kau Bilang Mana Yang Betul Jawaban Kau Nia Coba Kau Alamat Penasaran Kau Hei Iya Iya Di salon Ika Itu Alamannya Dimana Aku Mau Kesana Penasaran Aku Pengen Jumpa Kau Mulgota Nah Dimana Alamat Salon Ika Itu Di salon Ika Disitu Tuhan Yesus Disalon Ika Kau Bilang Disitulah Tuhan Yesus Tuhanku Kau Bilang Aku Mau Cari Disitu Ada Yesus Disitu Salon Ika Itu Pak Dimatius Juga Banyak Astaga Jauh Jangan Salon Ika Ini Wally Is Siapa Lagi Siapa Lagi Siapa Lagi Wally Lagi Yang Biasa Kena Maki Mereka Ini Biasa Kena Ancur Kalibah Tadi Salon Ika Sekarang Wally Wally Dimana Wally Wally Situ Ah Kau Punggak Saja Roma 10 Ayat 9 Saja Kau Aduh Mak Kenapa Ketua Roti Ketua Roti Lagi Kau Cari Yesus Kemana Pening Aku Kenapa Ke Biskit Roma Kau Kau Yang Ada Di Dalam Kristus Yesus Tuhan Kita Ayat Banyak Sekali Dimananya Yesus Sebenarnya Di Salon Ika Di Wally Sampai Di Biskit Roma Aku Tidak Membaca Aku Bertanya Tadi Kau Aku Nanya Dimana Yesus Itu Tuhan Kau Menjawab Di Salon Ika Terus Kemudian Kau Mengatakan Di Wally Siapa Sekarang Biskuit Roma Biskuit Roma Macam Ada Apa Pening Kau Nyeri Yesus Ini Kemana Manalah Yang Kemana Nyeri Yesus Ini Yang Betul Dimana Sekarang Wally Salon Nika Di Roti Roti Hah Dimana Yang Betul Ayat Ayat Apa Aku Nanya Dalil Dimana Yesus Tuhan Kenapalah Kau Jawab Di Salon Ika Salon Ika Itu Dimana Aku Mau Tawa Alamat Nya Biar Kucari Kesana Aku Sekarang Ini Udahlah Bapak Lihat Di Kisah Rasul Saya Baca Ya Kisah Rasul Kisah Kisah Rasul Kisah Kisah Rasul Kisah Kisah Rasul Wally Saja Belum Beres Kisah 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 Rasul Wah Rasul Dimana Wah Rasul Berang Dimana Wah Rasul Dimana Cari Wah Rasul Tuh Kemana Aku Cari Wah Rasul Isah Rasul 9 Ayat 4 Saya Baca Kakak Kakak Samsul Bagaimana Bapak Ini Kok Siapa Kakak Samsul Tuh Masuk Kakak Samsul Siapa Bapak Supaya Dapat Wahyu Pikiran Jadi Jelas Pake Baju Perempuan Baju Perempuan Bula Hasil Narasimu Tadinya Makanya Aku bertanya Tadi kan Gini Dapat Wahyu Kan Bos Bapak Bilang Kalau Aku Pake Baju Perempuan Yang Lain Wahyu Tidak Datang Tapi Kalau Pake Punya Siti Wahyu Datang Wahyu Itu Laki-laki Wahyu Kalau Gata Laki-laki Si Wahyu Baju Perempuan Gak Si Wahyu Itu Laki-laki Gimana Bapak Baju 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 Bicara Si Wahyu Pake Baju Perempuan Wahyu Laki-laki Perempuan Atau Laki Laki Baju 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 Perempuan Tunggu Tanya Gultop Dulu Gultop Gultop Dimana Cari Yesus Salonika Salonika Di mana Gultop 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 Gak Katanya Tadi Mau Cari Yesus Itu Di Salonika Salonika Dimana Lampar Toko Salonika Gak Salaon Sese Gak Tau Gak 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 Jelas Karena Gak Pake Baju Perempuan Ado Cepat Baju Wali 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 Baju Perempuan Dulu Gak Tau Gak 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 Lender dia akan mau membacakan yang tertulis di bibel sekarang kan kami tanya dimana Yesus itu sebagai Tuhan di Salonika katanya penasaran aku apa yang memang ada di Salonika itu Yesus Tuhan mau aku tanya juga penasaran aku aku tanya lagi dimana katanya di Walius siapa lagi Walius itu tanya lagi di roti Roma biskuit Roma sekarang ini apalagi gua samsul yang mananya mencari dan Yesus Tuhan kau yang benar betul ya Roni pokoknya Bapak itu harus pakai baju perempuan supaya jelas kenapa kenapa oh iya alasannya kenapa sekalian itu mesti pakai baju perempuan baru dia terima firman siapa lagi firman nih anak mana lagi firman ya lah jangan kebapak orang lain banteng aku nyata siapa-siapa aja kau Pak kemari yuk namun namun lalu dia pakai baju yang bukan perempuan ayo firman itu merek genset ah merek genset firman itu Roni ya teolah yang betul lah kau janganlah pula yang kebapak yang enggak ginset pula lagi kau bakumari aduh kita nih lintas agama diskusi agama jangan kau bawa-bawa dengan orang lain kemari saya kau diskusi banyak-banyak bukan dengan Bapak tapi kenapa Bapak masuk aku penasaran aku kepengen jumpa Yesus kepengen aku jumpa Yesus pakai baju perempuan aduh coba won 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 ini kristen atau muslim won won panggilan kedua panggilan ketiga untuk won kristen atau muslim ini orang dah lama kena maki won won ayo pak apa kemana ayo ayo pinggir kita ke sana tepat walias tepat walius atau kemana salon ayo 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 kita ke tempat bangkai ayo ayo ke tempat bangkai ayo tempat bangkai ngapain tempat bangkai maksudnya ngapain oh iya siapa itu bangkai lagi iya kan kan tetap bangkai sampai saat ini siapa bangkai itu tidak bangkit-bangkit kena maki lama-lama siapa bangkai kena maki ini monyet lama-lama ini ah kau kena maki ini lah bentar 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 natalia natalia sebelum dia kena maki bantu perlihatkan datanya yesus itu jadi mayat jadi bangkai oke langsung mulut Tuhan jadi bangkai kau dilihat kau lihat ini kau lihat ini mulutmu ini kurang ajar ternyata siapkan matanya oten harus melotot dulu matanya oten harus melotot belum melotot dulu melotot melotot dia bangkit naik ke surga udah melotot belum udah melotot belum ayo melotot melotot ini kami punya Yesus bangkit baca ini Yesus ini yang jadi bangkek kau baca ini coba siapa yang percaya kepada Yesus dan setelah masuk matanya blender 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 dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus bangkai 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 ini bangkainya ini bangkainya namu bangkai 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 mereka masuk tetapi tidak menemukan mayat Tuhan Yesus yang lebih sidatama ke dalam kuburnya sidat nadai nemo bangkit Tuhan Yesus coba jangan jangan hakim kalau tidak mau dihakimi jangan 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 coba-coba penghakimi ya keren Kristen jangan coba-coba penghakimi kalau tidak mau dihakimi gempa kita buat nanti gempa serak kalau mau jadu serak kami aja baca data oke kita sapa lagi gultom kau dimute dulu gultom mute dulu kau gultom yang baru bergabung ini Kristen atau Muslim yang mana yang Kristen yang mana Muslim silahkan dibuka mutenya masing-masing silahkan 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh mohon maaf Pak Prof Pak Prof dibawa dulu nanti sebentar baru naik kita naikkan kawan-kawan Kristen dulu Bang Markus Kristen atau Muslim Bang Markus panggilan terakhir bang Markus oke yang baru naik ini Kristen atau Muslim mohon maaf Pak Prof ya mohon maaf Pak Prof nanti sebentar saya naikkan Pak Prof Kristen atau Muslim mbak nihao nihao oh Kristen oh Kristen oke silahkan ada yang mau ditanyakan bro aduh dia lari dia lari oke 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 mana coba open 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 waduh cantik tidak-tidak tidak ada yang turunkan ini tadi dia turun sendiri signalnya mungkin ini sudah kebesarin tapi kok belum besar anunya coba coba eh gimana ini belum dia belum naik oh iya signal dia mungkin signal dia kok cantik kali kau dek coba Kristen dulu ya yang naik ya wah ini ada penghujat lagi blender dari namanya udah penghujat ini gas marilah memuaskan birahi hingga pagi hari ketika suamimu sedang keluar kota ocaran janganlah kau mendekati jina ocaran suatu hari jemaat bertanya kepada bapak pendeta wahai bapak pendeta bagaimana dengan amsal 718 oh ini firman tuhan marilah kita memuaskan birahi awatron apakah dirumahmu ada orang saudaraku tidak ada bapak pendeta kalau begitu mari kita ke rumahmu awatron masih masih mau mengujat ini yang dibawa yang baru naik monyet ketika wajah itu bertanya kepada bapak pendeta wahai bapak pendeta di rumahku tidak ada orang anak-anakmu di mana anakku sekolah baiklah kalau begitu kau segera pulang tapi sebelumnya kau cuci kau cuci dulu cepetmu karena kau kristen cepetmu bau-bau karena makan babi jadi harus kau cuci gak mungkin aku pakai masker kan begitu ini firman Tuhan inilah firman Tuhan harus kita lakukan awatron ini firman Tuhan jangan pernah kau bantah perkataan pendeta tetapi ini firman Tuhan harus kita lakukan yang penting suamimu sedang keluar kota awatron tapi sebelumnya karena kau sering makan babi pastilah comor kau bau pastilah cepet kau bau ketiak kau juga bau karena pengaruh makan babi awatron apabila ada dua orang laki-laki sedang berkelahi kemudian wanita tersebut mendatangi laki-laki tersebut dan merampas kemaluan laki-laki tersebut kemudian laki-laki pun terkejut kenapa kau pegang punyaku oh ini firman Tuhan yang kubaca diulangan dua lima sebelas apa rupanya disitu ketika ada orang berkelahi harus merampas kemaluannya kemudian laki-laki tersebut berkata kalau begitu pegang erat tanganmu genggam erat tanganmu jangan pernah kau lepaskan kocokkan sampai muncrat masih mau kau datang masih mau kau datang menghujat masih mau datang typing di bawah menghujat serak kalau mau kalian diskusi naik diskusi kupermalukan nanti permalukan jangan menghujat kami mempermalukan dengan tidak membalas hujatan tetapi kami membaca bibel serak nanti malu nanti punya kitab suci kayak gitu ya malu kalian punya kitab suci kayak gitu ingat jangan menghujat oke silahkan lanjut oke saya siapa lagi bang satria sangian silahkan dibuka mutenya sangian sangyang jadi itu pernyatan keras untuk teman-teman kristen ya kalau menghujat habis kalian kata ria kristian atau muslim walaikum walaikum muslim oke yang muslim dibawa sangian buka mutenya kristen atau muslim sangian sangi yang kristen atau muslim ya saya saya mencari agama lah anda kristen atau muslim anda tidak jawab tiga kali pertanyaan saya tiktok akan hempaskan anda jauh-jauh ke tempat sampah anda kristen atau muslim saya belajar lah tak tahu saya pun agama saya tak tahu saya tak ada agama jadi tuhanmu siapa di ktpmu apa terulis ktp saya ktp saya islam tapi saya kau gak punya agama islam kurang ajar kau ya eh kau pakai nama islam kenapa kau pakai kristen kau eh saya kenapa kau pakai nama islam saya pun tak tahu lah agama saya pun gak tahu kenapa kau pakai islam gak tahu emang islam itu bukan agama emang islam itu bukan agama coba aku tanya diantara semua yang ada kristen hindu buddha yahudi islam mana yang dikatakan agama tapi yang saya tahu itu bukan agama gak ada agama hey saya tanya mana yang dikatakan agama diantara lima ini gak ada agama itu kepala utak kau kenapa kau pakai islam islam karena udah udah parah kali oke sebelumnya teman-teman ya jadi teman-teman yang menyimak tadi Roni itu menghujat secara halus kalau kalian tidak faham apa maksud dia itu menghujat secara halus jadi saya biarkan blender untuk gas orang-orang begitu nah yang naik juga tadi itu batu hitam itu penghujat dari nama saja sudah menghujat makanya saya biarkan blender gas nah itu pernyataan lagi untuk kawan-kawan kristen ya tiktok sensitif kalau mau diskusi baik-baik silakan teman-teman kristen naik ya yang kristen naik tapi kalau menguraikan kebencian berdasarkan ketidaktahuan siap-siap dicek ke leher kalian oke yang kristen dulu yang kristen silakan oke Bang Ferry silakan kalau ada yang mau ditanyakan Bang Ferry Assalamualaikum 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 Waalaikumserati Nakafirun silakan bertanya oke katanya kristen masuk neraka ya betul 1 juta persen pasti 1 juta persen 1 triliun persen bayangkan jari kan bukan 1 triliun persen aja 1 triliun persen dijamin 71 turamaria 71 kalian akan mendatangi neraka jahannam dan itu merupakan ketentuan bagi kalian jadi siapa yang masuk neraka brother oke udah bisa dijelaskan muslim muslim justru muslim yang masuk muslim jangan masuk aja eh oh diam diskusi nanti kau bertanya udah diam dan lagi bicara kalau sudah bertanya bertanya diam biar dijawab ini kau ngeceh aja gimana kau bukan bertanya namanya itu mau cari kebenaran kau itu mau dia pongoceh aja mau hujat tidak cek ketampol apa yang kalian hujatan terhadap Islam balik lagi ke kalian malu kalian buat malu makanya coba-coba ya apa yang kalian hujat terhadap Islam ketampol kepada kalian semua karena apa kami pegang data di bibel kalian akan kami tunjukkan semua hujatan terhadap Islam akan kami balikkan kepada kalian mencet mengibut dan hujat aku udah makin-makin lapar makin-makin lapar aku baik silakan teman-teman Kristen kirim permintaan ya jadi kalau teman-teman Kristen itu menghina menghujat siap-siap dicek ke lehernya kembali penghinam ya kaden Kristen atau muslim berada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke silahkan teman-teman Kristen ya kirim permintaan yang Kristen dulu yang Kristen supaya terjadi diskusi kalau kawan-kawan Natalia nois dobling kalau kawan-kawan muslim yang naik tiktok saya ini sensitif biasanya dia akan turunkan otomatis bang mixer Kristen atau muslim bang mixer panggilan kedua Waalaikumsalam ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Kristen berada muslim muslim bang mantap silahkan teman-teman Kristen ya naik ya yang Kristen dulu kasih kesempatan kawan-kawan Kristen teman-teman Kristen kalau mau naik typing dulu dibawah bang saya Kristen supaya dinaikkan Oke yang Kristen yang Kristen yang muslim tahan dulu silahkan yang Kristen Sukron Brother Bang Indra Oke yang baru naik hai 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 selamat anggar ya ada Kristen 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 silahkan bagaimana ada yang modif-modif blender jangan pah blender Pak catata silahkan Oh ya katanya putra kota Arab Saudi itu punya logisan Yesus ya ada informasinya ya Anda bertanya aja Brother Brother jangan-jangan dia sudah pindah-pindah Kristen kali itu drama kota Arab mau ke nama Aki lagi nih kalau begini Anda bertanya aja eh kena lagi blender para kali silahkan bertanya aja ke catatan tentang Islam Brother pertanyaan saya itu tadi saya saya dapat saya dapat kamu bertanya silahkan teman-teman Kristen yang lain Hai teman-teman Kristen typing ya dibawah ya Bang saya Kristen mau naik mau bertanya ah gitu yang muslim tahan dulu Hai ini bahasa Indonesia loh yang saya pakai kawan-kawan muslim tahan dulu ini bahasa Indonesia yang saya pakai ini Hai asing nge-report jika aku kena ripot aku diam makan aku kurang nge-report kurang nge-report langsung lagi makan lagi pergi kena ripot monyet juga men oke banggul Tom silahkan dibuka mitnya anda yang bertanya silahkan Hai Oke bro Guto silahkan aku tanya cuma satu aja ke Ustaz Pata eh ini kan judulnya Kristen masuk neraka nah gitu kan eh 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 gimana apakah agama lain nggak masuk nggak nggak masuk surga gitu apa agama lain hanya agama lain 100% masuk neraka gitu Oke saya jelasin jadi gini Bang ketika Allah mengutus Musa misalnya maka orang yang selamat masuk surga itu yang sesuai dengan ajaran Musa di jamannya Musa selainnya tidak begitu nah sekarang kita bahas Islam Islam itu mengikuti Nabi Muhammad Nah Nabi Muhammad diutus untuk sahabat seluruh dunia maka yang bukan Islam pasti neraka sudah karena kunci surga itu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah Nah sehingga mau agama apapun tidak sesuai dengan aturan Tuhan karena aturan Tuhan ini yang sesuai adalah ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad untuk seluruh dunia ya bukan hanya Kristen siapapun yang tidak taat kepada Allah melalui Nabi Muhammad ya ini seikan kamu nanya ke Islamnya jadi saya harus jawab dengan sesuai pemahaman Islam ya sirik semua musrik kafir semuanya gitu ya gitu aja dulu silahkan Oke makasih Ustaz ini kan berarti kan ini judulnya Islam masuk surga ya berarti apakah walaupun dia masuk Islam tapi enggak melakukan kewajibannya tetap masuk surga gitu Pak Oke ada dua ya Islam itu terbagi dua nanti atau terbagi tiga ada yang selusuh yadakhuru Nabi Gawirihisab jadi ada yang masuk surga langsung sudah ada juga Islam itu mempertanggung jawabkan apa yang dilakukan di dunia di dunia Tuhan mengatakan jangan membunuh jangan berjina jangan jangan-jangan itu kan banyak larangan itu kok dilakukan maka Islam seperti itu harus bertanggung jawab dulu dan tidak langsung ke surga ya karena Tuhan memberi aturan itu ya dah akan berbohong Tuhan kalau kamu lakukan ini maka hukumannya ini dimana hukumannya di neraka nanti tapi minimal mereka ini yang Islam ini punya kunci surga ya ibaratkan neraka itu ibaratkan untung perdanggung jawab perbuatan dulu gitu ya oke lanjut Oke Ustadz berarti intinya walaupun dia Islam tetap harus melakukan kewajibannya supaya masuk surga gitu Pak Ustadz ya Iya Oke itu aja sih kalau begitu Bang kalau semua Islam pasti masuk surga nanti orang Islam akan udahlah berjina aja lah orang tetap masuk surga kok nah dengan adanya aturan ingat tinggalkan ini jangan berbuat ini karena ada konsep apa sih konsekuensi apa gitu apa namanya konsekuensinya konsekuensi konsekuensi nah itu loh bahasanya kok ruwet banget ini nah ada seperti itu Bang ya dia harus bertanggung jawab makanya orang Islam tidak berani walaupun dia punya kunci surga tidak berani dia berjina tidak berani membunuh tidak berani minum minuman homer apa yang dilarang kenapa tak berani karena tahu saya nanti akan mempertanggung jawabkan saya dihadapan Allah karena saya melakukan sesuatu yang dilarang oleh dia juga ah gitu oke apa sih Ustadz yang kutanya sesuai judulasi yang mau kutanya masuk akal kan masuk akal kan masuk akal bang masuk akal kan aku yakin utam ini hari saadhan aku yakin teman-teman aku yakin gue utam ini hari saadhan taruhan kita ayo bani saat ini hari yakin gak ngomong aku bingung jawabannya ini iya 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 enggak eh jangan diperlama itunya maksudnya nanti kita mati Aduh aku yakin taruhan itu ya nggak bisa aku jawab langsung jawab apalagi masuk akal kan konsep keselamatan di Islam itu masuk akal sama dia di negara kau melakukan kejahatan kau dapat hukuman kan begitu sama itu kau melakukan kejahatan dapat hukuman cuman karena kita bernegara dikasihkan kebebasan juga setelah kau menjalani hukuman diberikan kebebasan kau gitu juga lah setelah menjalani hukuman diberikan kau kebebasan itu surga itu loh kau Kristen berserak 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 apa lagi ya lama-lama lagi kau ketengoklah ganteng kau terus enggak peta lagi muka kau karena secara akal itu gini loh ya ajaran Tuhan itu jadi semua utusan-utusan itu sebelum Nabi Muhammad termasuk Nabi Muhammad itu diutus tujuannya satu sebenarnya supaya manusia kenal Tuhan makanya kalau orang mau masuk Islam yang inti ini dikenalkan dulu ashadu ala ilaha illallah itu kan karena itu inti begitu juga dalam Matius 12 29 hukum yang terutama ialah dengarah Israel Tuhan Allah kita Tuhan itu itu hukum-hukum pertama utama sudah kenapa hukum utama itu mengenal Tuhan karena itulah intinya manusia itu gitu loh wahai Muhammad kamu saya utus kata Allah kepada siapa kepada seluruh alam apa tugas saya ajak mereka ke surga bagaimana caranya ya Allah kenalkan dulu aku sebagai Tuhan satu-satunya dan biar mereka percaya ya kamu harus mengaku utusanku akhirnya ashadu ala ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad Rasulullah jadi orang Islam harus berikrar bahwa Tuhan satu-satunya itu Allah dan Nabi Muhammad utusannya Allah begitu juga sos Yesus ya Tuhan kamu saya utus kepada siapa kepada Israel Matius 15 24 apa tugas saya ya Tuhan ajak umatmu Israel ke surga gimana caranya kenalkan bahwa tidak ada Tuhan selain aku sebagaimana Musa juga gitu aku perintah supaya mereka mentuhankan aku umatnya yang kedua biar mereka percaya ya kamu harus ngaku bahwa kamu ini utusanku terus siapa yang percaya ya ikut kamu nanti ke surga akhirnya kata Yesus inilah hidup yang kekal bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus sebagai utusan barang siapa yang percaya Israel ya dia ikut Yesus ke surga umat Islam juga gitu yang percaya kepada Nabi Muhammad sebagai utusan dan mentuhankan Allah ikut Nabi Muhammad dimana tempatnya surga makanya akulah jalan dan kebenaran Nabi Muhammad jalan Yesus juga jalan kebenaran apa maksudnya kebenaran karena apa yang disampaikan bukan dari dirinya tapi dari Tuhan Allah yang mengutus aku Yohanes 17 6 ya disitu dijelaskan bahwa Yohanes 7 ayat 16 begitu juga Nabi Muhammad kebenaran apa yang ku sampaikan ini wahyu berarti benar Yesus juga kenapa kebenaran karena aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku ajaranku bukan dari diriku ya benar berarti Nabi Muhammad Yesus jalan dan kebenaran dikatakan jalan karena memperkenalkan Tuhan yang benar dikatakan kebenaran karena apa yang disampaikan bukan dari dirinya tapi wahyu firman Tuhan gitu makanya gini Gletonnya kamu tidak apa-apa tidak usah percaya ke Islam ke Al-Quran tapi dalil yang saya dari Al-Quran ini ada di Bible juga kecuali saya menyampaikan ya itu kan agama kamu Tata tapi di kitab saya tidak seperti itu dan buktinya nyatanya di kitab kamu juga sama hidup yang kekal itu bagaimana mengakui Yesus sebagai apa kan gitu yang kedua apakah saya masuk surga Tata sesuai dengan ajaran Yesus kan saya ini tetap neraka kenapa neraka? karena kamu menolak Nabi yang telahir sama dengan orang Israel ketika Allah mengutus Yesus apa kata mereka? siapa kamu? enggak saya tetap pengikut Musa saya percaya kepada Musa dan kitabnya Musa Taurot kamu siapa? saya tidak beriman ke kamu mereka kan neraka loh kan mereka bener tidak menyimpang dari Taurot tapi salahnya mereka menolak Yesus sama seperti Gleton Gleton ini tidak mentuhankan Yesus apa kesalahan saya Tata? kesalahan kamu ketika Tuhan mengutus Nabi Muhammad kamu tidak mau sama seperti Israel ketika Allah mengutus Yesus mereka tolak itu sebenarnya itu ya lanjut oke kita sapa dulu ya yang baru naik sada sama King Kong buka mutenya Kristen atau Muslim oke ada ya bang King Kong Kristen ya ya oke di mute dulu ya sada Kristen atau Muslim sada? sada selan terakhir untuk sada baik silahkan Gleton kalau ada yang mau kau tanyakan lagi ke ini sampai sampai puas kamu bertanya silahkan Gleton itu aja sih aku tanya bang karena sebelum-sebelumnya kan aku udah nanya bang eh Pak Ustaz Tahta juga ya ini itu aja lu sesuai ini sesuai judul eh terima kasih ya Ustaz Tahta eh apanya penjagaannya ya ya sama-sama King Kong lanjut mau bertanya mau dialog kalau dialog kalau dialog nanti ada Mbak Yul silahkan bertanya Monyet jangan langsung nanti nanti ntar dulu ke King Kong itu King Kong itu kan monyet ntar dulu catata betul tidak iya jangan langsung gitu enggak 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 aku keluar aja enggak aku keluar aja enggak 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 main-main main-main enggak mau aku jangan nangis lah jangan nangis lah main-main untuk aku tadi enggak bilang monyet enggak boleh gitu jinggong monyet monyet udah gulton bau kau udah mu'alap sadar apalagi bau kau udah apalagi kau tunggu-tunggu lagi ada di bawah bau kau tuh bau gulton juga yang mana ada di bawah dia bau aku bau mu gulton apalagi mana-mana aku baca baca typing aja di rumahnya coba tadi mana bau nya gulton tadi aku sudah aku sudah gulton apalagi kau katanya mana tadi bau nya ada bau nya di bawah udah apalagi apalagi kau sudah tidak meyakini Yesus sebagai utusan nah itu nenggolan tuh nenggolan tuh tubuhmu hmm apa lagi ah cobalah jadi dia udah pernah merasakan bagaimana di kristenan sudah tengoklah semakin kejahatan aja yang ada tengok diskusi kau kan tahu sendiri diskusi mungkin ribut aja nggak ada tidak kedamaian Islam tuh damai konsepnya konsepnya masuk akal sekalah dihajar dulu aja langsung tapi kalau Kristen satu juta persen satu juta persen masuk neraka coba dan berani kita buktikan di sini ah sesuai dalil bukan congor bukan asumsi bukan pendapat kita kita buktikan satu juta persen Kristen pasti masuk neraka coba kalau masih Kristen belum sadat madu kekal-kekal-kekal bukan sebentar kekal disiksa hidup disiksa lagi dibakar lagi habis mati hidup lagi terus-terusan gitu kau bayangkan itu belum lagi Lucifer mungkin ngelukutam disorong pantatmu waduh mah siap habis kekal-kekal kalau Islam dia nggak kekal selama dia tidak menduakan Tuhan di Islam itu tidak kekal kecuali menduakan Tuhan ya itu aja Islam dia tapi menduakan Tuhan kekal kalau Islam kan nggak wajar lah kalau melakukan kejahatan ya dihukum lah gini lho Gultom namanya menuju kebahagiaan ya kan butuh perjuangan itu biasa konsepnya itu jarang ada orang menuju sukses itu nggak ada berjuang pasti berjuang lah nah perjuangannya itu apa ya kita di Islam melakukan apa sholat pagi bangun subuh ya kan bangun subuh siang satu hari lima kali waktu puasa itu kan perjuangan yang kalau dipikir-pikir berat kalau orang yang tidak terbiasa berat untuk melaksanakannya tapi itulah dibalik itu semua apa ya ke apa kebahagiaan lah as dilewatin sama kita mau berhasil berjuang berusaha kerja mati-matian pagi siang malam begitu untuk menuju kesuksesan Coba di Kristen bebas mau masuk surga enak kali itu aku yang demon-demon-demon aku enak kali gini orang nih enak kali masuk surga orang yang atur Tuhan orang tidak mengikuti aturan Tuhan memasuk surga semua yang haram di pelarang Tuhan dilakukan masuk surga kita hanya saja kita saja berat jalin belum tentu masuk surga orang ini ah masuk akal perlah lanjut kau Marcos kenapa kau Marcos nah eh kenapa kau iya tolonglah janganlah menghujat Rasul Rasulullah itu tidak pernah begitu saya jalan-jalan 49 tak muka kau tolong enak-menak muslim wih buka kau betalu coba kau buntukkan lagi muka kau muka kau kebentukan peta kali muka kau banget banget enggak pasti kalau kau muka kau peta ini nampak saya bisa bicara gitu apa aku mau bicara apa bisa saya bicara mau bicara apa ini sekarang agamamu apa agama-agama dulu 10 10-11 buat apa agama-agama-agama 10 detik saya bicara Saya mengimani Yesus Betul Aduh mati kita Ya betul lah Aduh mati kita Mengimani Yesus bagi apa Bisa sedikit Gak mengimani Yesus bagi apa Saya sopan Iya mengimani Yesus bagi apa Ini kan maulid Saudara Saya mengingatkan Saya 50 tahun ini Saya 50 tahun ini Jangan kasar lah kalau begitu sayang Aku 52 Saya berhubungan bersahadat Kok Iya Aku 52 Saya serba anak-anak Kok gituin Ya aku 52 Kenapa Sebagai saudara Iya Saya sebagai saudara mengingatkan Ini semu'lid Oke izin dulu Bang Bender Anda kristal ke muslim Saya tetanggahnya Saya tetanggahnya Bang Zuma Saya dari Belum kelahir saya sudah muslim Iya Oh muslim ya Bang Daya Silahkan Bang Apa yang mau disampaikan Iya Iya Tadi mengimani Yesus Sekarang muslim mana yang betul ini Gak tau lah Biarkan dulu Bang Bender Biarkan dulu Gak silahkan Apa yang mau disampaikan Mengimani Yesus kan muslim Iya silahkan Silahkan Sedikit saja Saya tidak Saya tidak Tolong Kalau umpamanya Mau ke Kik Saudara Saudara tak juga Kasihlah sedikit Seru waktu Untuk saudara-saudara juga Tuh Karena kita ini orang tua Banyak orang pintar juga Dibu itu mau bicara Bang Kalau bisa nanti Daeng-daeng Kalau bisa nanti DM saja Di DM saja Dengan di sini Ya Bang Di DM saja ya Mengulit Jangkit Menghujat Karena Karena begini 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 Daeng Begini Daeng itu kan Tidak faham Itu diskusi Lintas agama Walaupun Mungkin umur Daeng itu Lebih tua dari kami Kami ini Yang di garis Terdepan Daeng Kami tahu Semua yang Beginian Kami di garis Terdepan Daeng Jadi Kalau untuk Hujat Menghujat Kalau ada Kristen Yang santun Kami layani Dengan santun Dengan baik Dengan beradab Lebih sopan Lebih santun Kami lebih beradab Tapi Kalau ada yang Menghujat Tidak bisa Kita diam Apalagi Nabi kita Sesambal kita Yang dihujat Dihinang Bisa kita diam Gak bisa Oh ya Tapi Komplennya tadi apa Komplennya tadi apa Brother Daeng Silahkan Daeng Dengan Elegant Saya akan Berhubung Ini kan Lagi Kalau bisa Nanti Menyimak Saja Dibawa Elegant Elegant Bisa Bisa Kita Elegant Bisa Daeng Bisa Kalau orang yang Sopan Santun Beradab Kalau dia Singgung Hina Nabi Hujat Nabi Dengan Halus Kayak Roni Tadi Itu Maka Kita Balas Tidak Boleh Kita Biarkan Begitu Oke Makasih 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 Banyak Sarannya Izin Saya Turunkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Lanjut Silahkan Pak Pendeta Kotba Dulu Pak Pendeta Pak Pendeta Monitor Kotba Duleh Pak Pendeta Mana Pak Pendeta Ini Kotba Dulu Kotba Dulu Pak Pendeta Eh Mana Ini Nah Tadi Monitor Kotba Dulu Kotba Dulu Wah Ini Apa Namanya Mau Kita Bersalawat Dulu Kepada Baginda Rasulullah Assalamualaikum Oke Boleh Salat Allah Salam Allah Alayasin Habibin Tawasalna Bibismillah Wabil Hadith Rasul Allah Wa Kulli Mujahidin Lillah Bi Ahlil Bar Ya Allah Wa Kulli Mujahidin Bismillah Bi Ahlil Bad Ya Allah Allah Ya Semoga Kita Sebagai Uman Islam Mendapatkan Safaat Dari Beliau Agar kita Masuk Kesulurganya Allah Amin 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 Ya 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 Saya dengarnya Takut baru Takut Keliru Takut Keliru Lanjut Ya Munir Kristen atau Muslim Assalamualaikum Selamat siang Panggilan kedua Untuk Munir Bang Munir Oke Panggilan ketiga Untuk Bang Munir Bang Munir Lanjut Silahkan moderator Dinaikan teman-teman Kristen Ya dilihat Diperhatikan Kalau kawan-kawan Kristen Langsung naikkan Buat ini ya Ini himbauan Dan informasi Buat saudara-saudaraku Yang terkhusus Aceh Ya Saya Punya Intelijen Di dalam internal Kekristianan Ya Saya punya intelijen Misi dan visi mereka Saya sudah ketahuin Target mereka adalah Memurtadkan Aceh Ya Memurtadkan Dari suku Aceh Itu target mereka Jadi Setelah satu Raja debat Dia sudah tidak buka Komal lagi Tetapi Mencari Wanita-wanita Yang Aceh Untuk dimurtadkan Dengan berbagai macam cara Karena besar dananya dari atas Karena besar dananya dari atas Jadi Saudara-saudaraku Yang terkhusus Aceh Karena Mereka memisionariskan Sekarang lagi Lagi booming Untuk memisionariskan Memurtadkan Aceh Buat saudara-saudara yang Aceh Rapatkan barisan Himbaukan kepada keluarga Himbaukan kepada keluarga Anak Untuk yang wanita Ya Mereka berusaha Saya sudah menyampaikan Dari kemarin Untuk Aceh Janganlah Aceh itu Serambi Mekah Ingat ya Aceh Buatkan memo Untuk mengajar pendi Aceh Silahkan kau memurtad Silahkan Tapi jangan pernah menggunakan nama suku Ingat Itu misi mereka Silahkan kau memurtad Dari kemarin Saya sudah sampaikan Aceh Rapatkan barisan Jangan dibiarkan Mereka sudah mulai masuk Ya Rapatkan barisan Minta dari ulama Untuk mematahkan narasi pendi Aceh Kenapa Silahkan Di dalam undang-undang Bernegara Bebas membeli agama Silahkan Tapi jangan pernah kau memakai nama suku Itu saja Biar dikas Tapi dari pihak Acehnya Sendiripun Kutengkau Tidak ada respon Cobalah Bola balik Saya bilang Entah memo dari para ulama di Aceh Kejar pendi Aceh itu Dari pusat Nanti pihak api yang akan ngejar Yang penting ada memo dari Aceh Kita hanya meminta Silahkan kau murtad Silahkan Gak urus kami Kau mau murtad Mau nyembah apa Kau silahkan Tapi jangan pernah kau gunakan nama suku Itu Itu yang kita minta Jangan merusak Jangan merusak Jadi tolong ya Teman-temanku Saudara-saudaraku yang terkhusus Aceh Ya Kita gak mau peduli Dia mau dia apa Gak peduli Mau dia menyembah setan Menyembah apa Gak urus sama kita Karena punya hak masing-masing Dalam memilih agama Silahkan Tapi jangan pernah menggunakan Nama-nama suku Embel-embel Untuk memisionariskan Paham Itu loh Jadi dapatkan barisan Jangan biarkan Target mereka sekarang Warga Aceh Terkhusus yang wanita-wanita perempuan yang ekonominya lemah Tolong jaga Teliti Lihat Cek Periksa Apa semua Keluarga kita Anak keluarga Lihat berteman dengan siapa Di Mesos Dimana Lihat berteman dengan siapa Tanya Lebih peduli Ya Ini misi Lebih peduli Kita kepada keluarga kita Tanya Kau berkauh dengan siapa Tanya agama Itu yang penting Tanya Jangan sampai terpengaruh Itu misi mereka Ya Karena nilainya besar Ada suatu kebanggaan Tengok Sekarang suruh melebar Dari kemarin Udah saya seimbau Dimana sih Udah saya seimbau Tolong Minta memang kepada ulama Sampaikan kepada pihak api Biar api yang gas Kenapa Itu dasarnya Gak apa-apa Kita hanya meminta Gak usah Pakai-pakai nama suku Itu aja Gak apa-apa Kita biarkan aja Kami gak keberatan Kalau multar Gak ada urusan Itu hak kau Tapi jangan pernah gunakan Nama suku Gitu loh Pendi Aceh Andi Murtadina Aceh Apa kayak gitu Gak usah Pakai nama Pendi-pendi aja Itu yang kita minta Tujuhnya apa itu Memisionariskan Punya kebanggaan sendiri Kalau tidak Kalau dibiarkan ini Aduh Kemana Apa kita ini Jangan Jangan sampai Allah itu Murka lagi Gitu loh Jadi tolong lah Saudara-saudara Yang Aceh Misi mereka Aduh Kalimantan Sudah banyak korban Wanita-wanita Yang ekonomi lemah Sudah banyak korban Diamilin Diamilin Diiming-iming Akhirnya apa Dimurtadkan Coba Dengan cara-cara itu Jadi mereka Kemarin coba Minang Minang lebih kuat Lagi persatuan dari Aceh Coba kemarin Ada namanya Minang Kristen Penghujat Minang Kristen Dia membuat Nakun Minang Kristen Menghujat Tapi Alhamdulillah Salur saya dengan Minang Nah Semua dikejar Jangan dikasih Bergerak Minang Aceh Bersatu mereka Mengejar Minang Aceh Gak ada lagi kan Eh Minang Kristen Gak ada Gak ada kan Mencoba Karena apa Madura Aceh Minang Ini adalah target mereka Ini Karena prioritas Islam Apalagi Aceh Serami Mekah Tolong lah teman-teman ya Tolong teman-teman Kita hanya bisa menghimbau Kita akan dukung juga Apapun itu Rapatkan barisan Misi-misi mereka Berbagai macam cara Karena apapun itu ya Kita gini Mereka Tidak akan bisa Menjatuhkan Islam Ingat Sampai kapanpun Mereka tidak akan bisa Menjatuhkan Islam Tetapi yang kita pikirkan Saudara-saudara kita yang awam Itu loh Kita menjaga nih Kita yakin Gak akan bisa mereka Menjatuhkan Islam Gak akan bisa Kita tetap membentengkin Tidak akan bisa Mereka menjatuhkan Islam Karena mereka berusaha Untuk menjatuhkan Islam Tetapi Kita memikirkan Yang awam-awam Saudara-saudara kita ini Itu yang kita pikirkan Ya Luarga bagaimana kah Coba bayangkan Anak Sudah Kita sekolahkan Anak keluar Kita biayain Sampai di luar kota Dia tahu-tahu Kenal sama Kristen Dimisionaris Dihamilin Kayak mana perasaan orang tua Kayak mana perasaan orang tua Kayak gitu Coba Kayak mana perasaan orang tua Dibiayain Tiba-tiba Dihamilin Habis dihamilin Dia Diming-iming Dia mau masuk Islam Sudah hamil Rupanya ingkar janji Murtad lah kau Coba Murtad Tak mau Murtad